saya tuh saking sukanya suka ngerokotik seperti ini ya teman-teman ya orangtuaku menyebutnya saya itu kucing daripada dagingnya itu aku suka yang bagian kaki bagian sayap bagian kepala waktu dimakan juga bilangnya ini pisang kematangan mboh lawis mboh kono-kono juwe gitu loh teman-teman misalkan beliau ke sini turun ke bawah waktu aku makan terus beliau ditanya kamu makan sama apa ini laut saya kasih nggak papa cuman tanya kok gitu teman-teman itu seling banget terus aku sekarang kalau beliau pulang itu aku jadi malas untuk makan malam apa tuman apa lagi amin amin ya Allah ampun nih kok semeri wangi ya ampun nih apa lagi opsi ampel Allah pentol iwak jamur mantap 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 suun-suun maaf ya enaklah karena terpaksa nggak ada yang tak pernah nih mereka yuk jarang-jarang masa seperti ini oke apa mu eh eh minggu kamu jamur kuping kan aku jamur kuping enak mbak itu jamur kuping jamur kuping enak pental ikan miti lidi wawah ya ampun kan ditukangnya plastik belum akhir aku nyawbang udah mumpir gila loh rasa yang mana aku belum aku belum nanya masih baru ya disini ya kan sudah naik gajiku misalkan aku nanya aku beli apa aku beli barangku sendiri pakai wangku sendiri aku bilang gitu gitu resep udah ngambil iya iya hati-hati baga 돼 aku lihat dia aja selamat menikmati sup yarotang wow sup petak sini pentang nenek bawang sayur tumis seperti ini telur sama bayam nasi sama yarotang ini sup kesukaan saya ya teman-teman ya suka ceker-ceker kayak gini ya aku seneng banget langsung lapar lihat sup ceker teman-teman oke opening dulu ya teman-teman ya assalamualaikum halo sahabat kesemuanya jumpa lagi bersama saya Maya Galbi openingnya telat lagi ini aku sudah ada di dapur kesayangan dapur kebesaran dapur terbersih seluruh dunia nenekku sudah kenyang ya teman-teman ya beliau sudah tidur nyenyak ini sudah jam satu lebih ya mau jam dua mungkin ya dan tadi itu aku gak tahan melihat ini sup sup ceker ya ini yang dikasih dari tempatnya nenek ambil nasi kotak gitu ya ini kesukaan aku banget ceker-ceker kayak gini pokoknya kalau melihat yang seperti ini ceker sayap kepala iiii langsung tergoda mengundang selera banget sayangnya ini tidak pedas ya tapi gak apa-apa oke teman-teman berhubung nenekku sudah tidurnya sekarang waktunya aku makan ya dengan menu seadanya ini tadi aku tidak masak ya karena aku dapet sayur dari temen aku dan juga dapet sup dari sekolahnya nenek peraih masak oke teman-teman apa aja menu ku hari ini monggo di intip nih teman-teman aku tadi masak nasi ya beras itu cuma satu gelas jadinya segini ini mungkin tidak habis untuk saya sendiri dan disini tadi aku dikasih sayur sama temennya ini banyak macamnya isiannya ya oke gadu-gadu ada amplah ada teri ada tahu ada jamur kuping wispokoknya campur aduk ada cabai hijau nih teman-teman yang bikin aku tidak sabar untuk makan ceker ada sayap mantap alhamdulillah ya teman-teman hari ini peraih masak nasinya sedikit saja jangan terlalu banyak kalau kurang nanti bisa nambah lagi ini ada ampel terus ini ada ayamnya juga ini aja dulu nah ini teman-teman menu ku hari ini alhamdulillah ya teman-teman dapat menu gratis yang istimewa jadi saya peraih masak super istimewa pokoknya seperti biasanya sebelum makan wajib berdoa dulu monggo teman-teman siapkan menu kalian kita makan bareng bismillahirrahmanirrahimu amin monggo dahar semuanya monggo makan menu istimewa cabai hijau ada tahu kita review dulu ini bukan masakan saya masakan teman saya tapi dari aromanya enak banget mantap duri bismillahirrahmanirrahimu ini semuanya ketawa ini uschal selamat menikmati selamat menikmati pokoknya sayur pemberian itu selalu istimewa selalu enak tapi ini memang benar-benar enak teman-teman mantep kalau dilihat dari tampilannya ini enggak dikasih kecap teman-teman ya tapi rasanya kayak ada kecapnya enak banget ampelannya juga empuk waktunya ngerokoti ceker teman-teman ini ada ceker ada suwiwi sayap ya suwiwi itu aduh hampir mencolat gagal dimakan nanti kalau jatuh ada penjual apa itu enggak ada yang beli udah pergi pokoknya paling suka kurkit-kurkit ngerokoti belungan saya tuh saking sukanya suka ngerokoti seperti ini ya teman-teman ya orang tua ku menyebutnya saya tuh kucing emang suka seperti ini ya daripada dagingnya itu aku suka yang bagian kaki bagian sayap bagian kepala kayak gitu alhamdulillah yang saya singkirkan dulu penyemakan cuci mulut ini jeruk dikasih teman aku sama yang ngasih sayur itu ya teman aku juga dari Jawa Timur dari Blitar kemarin majikan datang teman-teman menghinap di sini beliau bawa pisang kecil-kecil segini aku juga beli 50 NT pisang tapi lebih besaran punya aku lebih gedean punya aku lebih banyak kan yang aku beli aku belinya pakai uang sayur uang seribu NT itu ya begitu beliau tahu saya beli pisang beliau tanya kalau beli pisangnya tuh jangan yang seperti ini kayak gitu yang separuh mateng yang separuh mentah padahal adanya pisang teman-teman itu top ada orang tua yang menawarin pisangnya kesini kayak gitu teman-teman ya lewat depan rumahku bibi dulu itu yang yang jualan pisang itu bibi yang ngasih aku daun singkong dan jatuh pisang ya teman-teman ya semalam itu beliau menawarin pisangnya jadi aku beli kayak gitu kan cuma ada dua dua lirang dua lirang itu dua aku beli selirang selirang itu 50 NT kemarin itu semuanya memang warnanya kuning kayak gitu gak ada yang mentah aku beli satu aku taruh di korsi itu pakai uang seribu NT itu sebajikan pulang udah tahu aku beli apa beli pisang terus beliau tanya kamu beli pisang jangan yang seperti ini beli yang setengahnya mateng setengahnya mentah ya kalau ada dijelasin pun perjumah teman-teman ya pokoknya majikan itu selalu benar kalau ngomong menurut beliau habis itu beliau naruh pisang yang beliau bawa di sebelah pisang yang aku belikan yang dimakan itu itu bukan banyaknya dia malah yang dimakan itu punya aku yang aku beli waktu dimakan juga bilangnya ini pisang kematangan aduh mboh lawis mboh kono-kono juwek itu teman-teman nanti aku kasih tahu pisangnya seperti apa alhamdulillah kenyang teman-teman ya kalau makan malam itu aku sering lihat situasi ya teman-teman ya kadang itu kalau aku makan aku gak tahu kalau majikan pulang itu majikan turun ke bawah dan nanyain lihat-lihat apa masakan saya makan apa gitu gak enak aku paling benci kalau dilihat-lihat asalkan beliau kesini turun ke bawah waktu aku makan terus beliau ditanya kamu makan sama apa ini laut saya kasih gak apa-apa cuman tanya apa gitu teman-teman itu suling banget terus aku sekarang kalau beliau pulang itu aku jadi malas untuk makan malam alhamdulillah saya gak pernah lapar waktu malam itu waktunya tidur dia tidur kayak gitu biarpun posisi perut kosong kalau saya ngantuk itu sudah lupa akan keroncongannya perut kayak gitu seringnya seperti itu oke teman-teman aku tak melanjutkan aktivitasku menjemur baju nanti sebentar lagi jam 3 ngetar nenek mandi oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti aktivitasku hari ini ya begini aja semoga kalian terhibur semoga kalian suka dengan videonya tetap ambilisi positifnya saja tetap semangat tetap jalan hidup apa adanya jangan lupa hidup sederhana aja oke sampai jumpa dengan waktu sampai jumpa dekatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati